Aktivitas Medan Julian Oscillation dan juga gelombang Rosbi Ekuator masih menunjukkan kondisi yang signifikan mampu meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Kemudian dari pantauan kami di BMKG saat ini terdapat Siklon Tropis Freddy di Samudera Hindia Selatan Bali yang mampu menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low-level jet di sekitar Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah hingga Musa Tenggara. Kemudian juga terdapat bibit Siklon Tropis 94S terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Lampung yang mampu meningkatkan kecepatan angin lebih dari 25 knot di sekitar Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Selatan Jawa Barat. Kemudian kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan dan juga ketinggian gelombang laut di sekitar bibit Siklon Tropis dan juga di sekitar low-level jet tersebut. Kemudian selain itu terdapat daerah pertemuan dan penambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di sebagian Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di sebagian Kalimantan, di sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Topo Barat, dan Papua yang mampu meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar daerah konvergensi dan juga bilokan angin tersebut. Dan berikutnya akan kami sampaikan perkiraan cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia yang akan berlaku Rabu, 8 Februari 2023 bersama saya, Muhammad Irsal Yuliandri. Kita awali perkiraan cuaca untuk Pulau Sumatera, untuk kota Pangkal Pinang, dan juga Bengkulu. Kami perkirakan kondisi cuaca berpotensi berawan. Sementara untuk kota Bandar Lampung, Palembang, Jambi, dan juga Pekanbaru, kondisi cuaca diperkirakan berpotensi hujan yang dapat disertai kilat dan juga petir. Kemudian untuk kota Tanjung Pinang dan juga Padang, kami perkirakan kondisi cuaca berpotensi berawan. Sementara untuk Bandar Aceh, diperkirakan berpotensi hujan ringan. Dan kota Medan, diperkirakan berpotensi hujan sedang. Kita beralih ke Pulau Jawa, untuk kota Serang, Jakarta, dan juga Semarang. Kami perkirakan berpotensi hujan ringan. Sementara kota Bandung, diperkirakan berpotensi hujan sedang. Dan perlu sobat waspadai, adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat petir di kota Yogyakarta dan juga Surabaya. Kita ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, untuk kota Denpasar dan juga Mataram. Kami perkirakan berpotensi hujan ringan. Sementara perlu sobat waspadai, adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir di kota Kupang. Kita ke Pulau Kalimantan, untuk kota Pontianak, Samarinda dan juga Tanjung Selor. Kondisi cuaca diperkirakan berkabut. Sementara kota Palangkaraya dan juga Banjarmasin, diperkirakan berpotensi hujan ringan. Kita beralih ke Pulau Sulawesi, untuk kota Palu. Kami perkirakan kondisi cuaca berpotensi berawan. Sementara untuk Makassar, Mamuju, Gorontalo dan juga Kendari, diperkirakan berpotensi hujan ringan. Dan perlu sobat waspadai, adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat dan juga petir di kota Manado. Kita ke wilayah Indonesia, bagian timur, untuk kota Ambon dan juga Manokwari, diperkirakan kondisi cuaca berpotensi hujan ringan. Sementara untuk Ternate dan Jayapura, kondisi cuaca diperkirakan berpotensi hujan sedang.